Feksikan patroli bersama saya Dany Maulana. Dari informasi yang pertama kita buka patroli dari kericuhan saat menertipan pedagang AKI 5 di Padang, Sumatera Barat. Seorang perempuan pedagang kelapa mengamuk dan melempar buah kelapa ke petugas Satpol PP yang menyita dagangannya di kawasan Pantai Purus, Padang. Petugas Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat nyaris terkena lemparan buah kelapa saat menertipkan pedagang AKI 5 yang berjualan di sembarang tempat di Pantai Purus, Padang. Buah kelapa dilempar oleh seorang perempuan pedagang kelapa yang tidak terima barang jualannya di sita petugas. Petertiban dilakukan Satpol PP terhadap para pedagang AKI 5 yang berjualan dengan membuka lapak atau mendirikan tenda, baik di kawasan pantai atau di trotor jalan. Hal ini dinilai mengotori pemandangan pantai dan mengganggu ketertiban umum. PKL diperbolehkan berjualan di lokasi yang sudah ditentukan di dekat Jembatan Purus. Di dalam melakukan penertipan ada perlawanan oleh para PKL namun masih bisa kita atasi. Kita dari pemerintah Kota Padang tidak melarang masyarakat untuk berjualan tapi yang kita lakukan penertipan adalah di tempat-tempat terlarang. Seluruh barang jualan PKL yang disita petugas diserahkan ke penyidik pegawai negeri sipil untuk ditindak lanjuti. Lufa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.